ya udah nanti aja setelah lulus setelah menikah kita kayak gitunya sekarang itu enggak boleh udah deh aku mau itu aja ih kamu mau kemana udah kamu diem dulu di sini enggak deh aku ke luar aja udah kamu diem aja enggak kamu tega ya sama aku kita ngapain sih bolos ya elah santai aja kali kamu kaku banget sih baru bolos kayak kan nebok kering lagi pula tadi itu kan kita ini enggak ada gurunya ya walaupun enggak ada gurunya kita itu harus nunggu sampai bel pulang alah enggak usah itu mah lagi pulang kan enggak ada gurunya lagian bete juga kan di kelas iya sih emangnya kita mau kemana kemana ya oh iya ke rumahku aja gimana enggak deh kalau misalnya ke rumah kamu aku malu sama orang tua kamu loh ngapain malu katanya kan kamu ribut aja kalau kamu itu pengen dikenalin sama orang tua aku dan inilah kesempatan untuk kamu dikenalin sama orang tua aku ya tapi kan aku malu kalau misalnya ke rumah kamu ada orang tua kamu ah udah nggak usah malu-malu ya udah yuk ya udah deh eh sekarang hari apa sih sekarang hari Selasa oh Aris Selasa kayaknya orang tua aku nggak ada deh soalnya ada Acahla Arisan di warga tuh kan di rumah kamu nggak ada siapa-siapa aku nggak mau deh nanti bisa menimbulkan fitnah ya elah ya elah menimbulkan fitnah apa sih nggak bakal kok enggak deh ayo kita kemana aja ya ya kamu takut sama tetangga-tetangga tetangga-tetangga aku itu pada selau gitu udah nggak usah ke rumah kamu udah deh ayo 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 kita pergi aja yuk masa ke rumah kamu loh aku pergi sih mau lihat rumah aku nggak ada siapa-siapa kan sepi kan bagus enggak deh ayo aku takut loh takut kenapa takut sama hantu ya bukan kayak gitu udahlah ayo masuk ayo kamu mau minum enggak boleh bener boleh iya mau minum apa apa aja deh bener apa aja ya udah air putih ya iya biar kamu sehat ya udah aku ambil air putih dulu ya ya nih airnya aduh mau cerak nih kok ini pakai gelas plastik iya soalnya apa namanya gelasnya nggak ada belum pada dikikikan orang tua akunya lagi arisa iya makanya mungkin pekerjaan rumahnya belum dikerjain oh iya aku pinjem laptop kamu ya oh mau pinjem laptop aku buat apa browsing browsing apa ngerjain tugas yang ngerjain tugas lah loh aku ngerjain tugas sih kita kan bolos itu mau ngobrol berdua bukan mau ngerjain tugas ya kan ngerjain tugas juga bisa sambil ngobrol ah tapi kan nggak fokus ya udah sih mumpung ada kamu aku mau ngerjain tugas biar bisa dibantuin sama kamu ah kamu ah kamu ngerjain tugas mah di sekolah aja ngapain lagi ngobrol ngobrol laptop kamu dimana di kamar ya udah aku ambil ya udah deh wih parah nggak seru banget udah tahu gue bolos semua bro malah ngerjain tugas ya buat apa bolos astaga yang kok ada kayak gini sih bisa-bisanya ada apa kamu teriak teriak ini kamu apa oh kamu dapet dari mana dapet dari mana dapet dari mana ya jelas-jelas ini tas kamu oh jangan dibanting itu ya aku kesel sama kamu kamu apa-apaan udah kayak gitu kamu mau nyolok siapa mau jawab beli siapa yang kamu colok astaga kamu ngomongnya ya terus kamu buat apa beli kayak gitu yang itu itu udah kamu nggak usah banyak alesan itu sebenernya buat siapa kamu beli kayak gitu diam dulu aku mau ngejelasin mau ngejelasin apa lagi ya biar gak salah paham lah aku mau ngejelasin tapi malah kamu potong-potong terus gimana mau jelas lah terus kamu beli kayak gitu buat apaan aku beli buat beli itu itu buat sama kamu kamu itu apa-apaan sih aku itu beli itu buat itu sama kamu buat menguji apa kamu serius atau nggak sama aku yang kalau misalnya kamu memuji aku nggak usah kayak gitu caranya kita itu masih anak sekolah nggak boleh ngelakuin kayak gitu itu dosa lagi pula iya memang benar kita itu masih anak sekolah tapi kan nanti setelah lulus kita bakal menikah ya udah nanti aja setelah lulus setelah menikah kita kayak gitunya sekarang itu nggak boleh udah deh aku mau itu aja kamu mau kemana udah kamu diam dulu disini enggak deh aku ke barang aja udah kamu diam aja enggak 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 kamu tega ya sama aku kamu berani ngelakuin itu sama aku padahal kan kita masih anak sekolah ya mau gimana lagi rak aku kan mau menguji kamu seberapa setia kamu sama aku ya tapi kan nggak kayak gitu caranya ya mau gimana lagi coba aku benci sama kamu loh kok kamu benci aku sih ya kamu bisa-bisanya ngelakuin hal kayak gitu padahal kan aku nggak mau aku udah nolak udah mulai sekarang kita putus kamu nggak usah ngubungin aku lagi loh kok putus sih rak ya aku mau pulang loh rak rak jantikan aku aku itu sayang banget sama kamu rak ya ya